PEMBICARA 1 Bahwa timnya sudah berada di Nagekeo sejak Senin kemarin Ia menyatakan bahwa tim propan Polda NTT sudah mulai melakukan penyelidikan terkait kabar yang viral tersebut Meski begitu, Dominikus tak menjelaskan secara rinci terkait lama waktu proses penyelidikan Dominikus hanya mengatakan bahwa lebih cepat penyelesaiannya maka akan lebih baik Sementara itu Kapolda NTT, Injen Paul Jonny Asadoma menegaskan dirinya tak segan memberikan tindakan tegas Bila anggotanya melakukan pelanggaran atau kesalahan Otri Ketawi beberapa waktu lalu berada tangkapan layar percakapan grup WhatsApp Antara polisi dan jurnalis di Kabupaten Nagekeo NTT Dalam grup tersebut, Kapolres Nagekeo, AKBP Yuda Pranata menuliskan perintah Agar menghubungi wartawan Tribun Flores, Patrianus Mio Jawa atau Patrick Untuk melakukan wancara klarifikasi tentang laporan dari Ketua Suku Nataya Yuda juga mengancam akan membuat Patrick merasa stres Pesan Yuda tersebut kemudian ditanggapi oleh anggota grup bahkan ada yang mengatakan untuk mematahkan rahang Berespons informasi tersebut, Yuda seri konfirmasi membenarkan grup dan juga chat yang ia tulis Dikatakan oleh Yuda bahwa chat tersebut sebagai bentuk pembinaan para wartawan mitra polisi Adapun ancaman ini bermula dari laporan berita soal pengadangan mobil Kapolres oleh pemuda yang mabuk Lewat, saya palang, saya pukul di depan, saya pukul lagi di spion, terus saya lari ke bawah Terus dengan bapak tangkap saya ke belakang, dapat saya di belakang kos Ikat sapu tangan, terus itu yang bilang pukul pakai saku, tidak ada mitri pukul pakai saku Dan juga tidak ada motor yang disenggur? Tidak ada Berita tidak benar itu Murni, aku yang pukul mobil kapolres Oke, jadi kita kembali ke perkara ini Akan saya jelaskan Ini sebetulnya ada kasar cuk Karena apa? Selama ini kita dibuat pening Kami pures nih Silahkan chat way adi ya, klarifikasi wancara Kira-kira stres gak kalau diwancara, apalagi ada masalah Sama dengan kami, kami juga ditanyakan Waktu itu ada pemberitaan, nanti akan kita sampaikan screenshotnya Pasca terjadinya ini, ada sweeping ke rumah-rumah Sehingga suara-suara mencekam Sekarang saya tanya, waktu itu ada yang disweeping gak? Enggak yang ditanya, ada gak yang rumah disweeping? Ada gak? Mungkin Pak Sekretar Desa? Ada sweeping gak? Setelah Pasca adik ini kita bawa, mencekam gak suasananya? Tidak Justru kami orang tua yang mengantar anak kami ke kantor polsek Nah, jadi begini Kita harus luruskan Kalau ini saya bertanggung jawabkan Saya tidak pernah bohong Saya berani jantung Akan saya klarifikasi Ya Saya klarifikasi Ini betul grup saya Dan ini memang mitra kita Mitra hukumah spores Karena inilah wartawan yang tergabung dalam ini Yang memberikan berita sesungguhnya langsung klarifikasi Itu sudah kita sampaikan Perkara pokoknya disini Disitu Nah, setelah ini Dia dilaporkan Bukan kriminalisasi Karena dia dilaporkan Kita sebagai polisi tidak boleh menolak laporan Contohnya sama dengan profesi dokter Seorang dokter tidak boleh menolak pasien Sama dengan seorang guru profisinya mengajar Tidak boleh menolak murid Tau juga laporan ini Bukan langsung kita tindak lanjut lakukan penahanan Tidak Kita koordinasikan Komunikasikan Dengan doan per Maksudnya rana pidana Sesuai dengan kemarin Saya sudah pernah memberikan statement Waktu di kantor air amul Saya sampaikan Jadi yang jelas Ini chat kita Chat guru kita Dan ini berisi tentang Mitra humah spores Jadi ini betul Aku yang saya buat Ini adalah petunjuk Penguatan saya Sebelum kau memberitakan Klarifikasi Chat WA Kalau tidak ketemu Kalau memang dia tidak bisa menjawab Tidak klarifikasi Kasih catatan kaki Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton